Oke teman-teman kembali berjumpa lagi di video saya Mudah-mudahan teman-teman sehat Sukses selalu ya sekeluarga amin Saya ucapkan terima kasih yang sudah komen-komen Yang sudah subscribe tentunya Yang sudah diskusi di kolom komentar Sehingga kita terjadi Bertukar informasi dan saling sharing terkait radio komunikasi Oke kali ini ketemu lagi sama Motorola CP1660 Kayak ngecar-ngecar ya bikin videonya Enggak ini saya bikin videonya itu karena ada yang nanya Banyak banget ya bukan ada Sebenarnya banyak banget yang nanya Dan baru sekitar bulan-bulan terakhir ini Saya dapat pinjaman Motorola CP1660 Ini special thanks buat Om Dito Juliet Zulu 30 Bravo November Hotel Atau diolari beliau Yankee Delta One Sierra Delta Zulu Untuk callsign ya Jadi ini pakai HT nya Om Dito nih Untuk kita bikin konten Demikian waktu itu pertanyaannya adalah Gimana caranya memunculkan nama Padahal nama sudah disetting Nah kayak ini ya Ini channelnya kan Ini channelnya sudah ada nama kan Nah ini belum nih Nah channel 7 Channel 5 Semua sudah ada nama Biasanya kan kita kalau setting nama Kita coba di ini ya Ini channel berapa nih Oke ini channel 5 kan Bener Nah Kita kan kalau setting Biasanya di channel alias ya Aksesori Channel Nah ini channel kan Activate alias tuh Alias channel 5 Nah ini kan sudah dikasih nama Nah Banyak yang Nanya kenapa belum muncul Dikasih nama Ini tadi Nah Nah itu gini kan tuh Sudah dikasih nama Tapi pas di Save Dia sudah save Harusnya sudah muncul Ini enggak Enggak muncul Namanya Kenapa kok Nama atau channel aliasnya Enggak bisa langsung muncul Tuh Ini kan sudah dikasih nama Pas kita matiin Lalu kita Nyalakan kembali Nah ini Ini kan namanya sudah muncul ya Nah biasanya Yang terjadi adalah Begini kan Masih channel 0.05 Itu kenapanya itu Karena Tidak diaktifkan channel alias menunya Channel alias menu Secara default ada di P1 tahan ya Nah itu tinggal pencet P1 aja tahap nih Nah Langsung muncul nih channel aliasnya Kalau P1 nya bukan menu itu Gimana bisa kita munculin Misalnya bisa kita taruh di P3 Coba Kita lihat dulu nih P3 tahan apakah P3 tahan apakah ini 0 Nah ini P3 tahan Kayaknya kosong deh Ini kita bisa munculin Kita bisa munculin Di Program Button nih Program button nih Programmable button Ini kita bisa rubah-rubah fungsi dari Tombol-tombol ini Nih Tombol-tombol ini Kita bisa rubah fungsinya Dan jangan salah teman-teman Satu tombol ini bisa dua fungsi Ditekan cepat fungsinya apa Ditahan fungsinya apa Sama ini juga Ditekan cepat dia fungsinya apa Ditahan dia fungsinya apa Ini pun juga Ini pun juga Ini pun juga Jadi short Atau tekan singkat ya Short pressnya apa Long pressnya apa Long itu pasti tekan dan tahan Oke kita sekarang coba ya Ke settingan programmable button Kita mau jadikan Tombol P3 ini Untuk munculin nama Tombol P3 untuk munculin nama Nah ini programmable button nih Tadi Ini ya Kita mencet ini Ini side One S Nah side 1 S itu side 1 short Ini apa Side 1 long Side 1 long press Side 2 S itu ini Berarti 2 short itu apa Fungsinya 2 long itu 2 tahan 2 long ya kan Nah kita kan mau ke P3 ini Front 1 S ini Front 1 L ini yang tahan Front 2 short ini Front 2 L ini yang dipencet Tahan Nah ini front 3 short Front 3 shortnya kita lihat dulu Fungsinya apa Oh fungsinya scan Oke Itu dari pabrik Biasanya fungsi Defaultnya Front 3 P3 short itu scan Sekarang kita mau Front 3 longnya Apa nih Nah Ini sense delayed Karena ini kan Nggak kepake nih Kita ganti jadi Ini nih Buat munculin nama Nah buat munculin nama itu Berarti Kita lihat Nah channel alias Tuh Jadi P3 long itu jadi channel alias Nih Tekan OK Tuh Udah save kan Tuh Kita matiin Hatinya Ini yang lain Nah Kita tahan ya Tekan dan tahan P3 Nah tuh Channel alias disable ya Udah jadi CH dia Nah Tekan dan tahan P3 Channel alias enable Udah namanya keluar Gitu ya teman-teman Sangat mudah sekali ya Jadi Enaknya CP100 ini Semua menu-menu Atau pengaturan Daripada tombol-tombol ini Mas Bisa kita program Lewat manual Atau lewat Tombol ya Kalau HAT-HAT Motorola Yang tingkat profesional Bukan komersial Itu Semua pengaturan Harus lewat software Gitu teman-teman Sekian penjelasan singkat dari saya Sampai jumpa di video saya berikutnya Salam khusus lalu Bye